Kalau kita bandingkan dengan data historis yang pernah ada, ini memang termasuk yang paling rendah yang pernah ada di Indonesia juga ya. Dan di negara-negara lain pun juga melakukan hal yang sama dari sisi instrumen moneternya. Nah ini memang upaya penurunan suku bunga itu merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk kalau kita ingin meningkatkan kredit. Ya demand dari kredit itu bisa meningkat kalau kemudian suku bunga itu turun. Tapi itu hanya salah satu instrumen. Nah kalau kita lihat dari likuditas perbankan, itu masih cukup tinggi dan terus meningkat menunjukkan apa masyarakat itu masih belum berani untuk melakukan spending. Jadi likuditas yang dimiliki oleh masyarakat, baik termasuk pelaku usaha, kan perusahaan misalnya masih tetap dong kita melasih belanja walaupun sifatnya online gitu ya. Nah likuditas yang ada itu disimpan kembali di bank. Belum dilakukan spending untuk belanja yang sifatnya signifikan. Karena apa? Memang COVID ini kita tahu ya seluruh dunia kasus ini luar biasa. Signifikan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Ya mungkin di Indonesia juga kelihatan ya maksudnya banyak yang dulu setelah office hour itu bisa ngumpul dengan teman-teman, bicara, ngobrol di luar gitu ya. Nah di luar negeri juga begini. Sekian sosialisasi itu berkembang melalui cafe-cafe di suri hari, bahkan mungkin berlanjut makan malam di restoran. Nah ini sekarang semua itu kan nggak bisa dilakukan dengan maksimal karena kita harus membatasi pertemuan dengan orang lain. Karena kita khawatir nanti ada penularan sepanjang itu. Nah itulah yang membuat masyarakat itu cenderung menyimpan uangnya di bank. Nah kalau kita lihat di data dari yang disampaikan di layar ini, ada sekitar 6.000, 5.481. Nah ini kan kelihatan bahwa masyarakat itu memang menahan diri untuk konsumsi. Ini lah yang kemudian menjadi juga dorongan likuditas. Ditambah pemerintah di awal-awal tahun, di tahun 2020, juga menggelontorkan banyak stimulus ya. Baik pemerintah maupun juga Bank Indonesia menggelontorkan stimulus yang terkait dengan likuditas. Tidak, kurang juga LPS. LPS pada tahun 2020 memberikan kelonggaran pembayaran yuran premi dari nasabah bank kepada LPS. Jadi kan setiap tahun itu ada dua kali bank memayar premi penjaminan kepada LPS. Nah itu biasanya dilakukan di bulan Januari dan di bulan Juli. Nah karena LPS juga berkontribusi untuk membantu kelonggaran likuditas perbankan, LPS menunda, boleh dibayarkan pada semester berikutnya. Jadi kalau yang bulan Januari tahun 2020 kan waktu itu belum COVID ya, jadi tetap on time. Tapi yang bulan Juli tahun 2020 itu karena efek dari COVID, LPS memberikan kelonggaran untuk menunda pembayaran premi tersebut untuk dibayarkan pada Januari tahun 2021. Dan selanjutnya Januari 2021, kewajiban di Januari 2021 dibayarkan nanti pada Juli 2021. Dan Juli 2021 dibayarkan pada Januari 2022. Jadi LPS memberikan juga stimulus untuk likuditas dalam konteks penundaan pembayaran premi tadi. Sehingga bank itu bisa punya likuditas yang berlebih. Nah ini semua membantu bank maka likuditasnya bertambah. Baik, Bulana. Apakah ada bank-bank yang sudah berencana untuk mengambil insentif tersebut dari LPS berupa penundaan pembayaran? Ya, ada. Walaupun tidak seluruh bank untuk menggunakan fasilitas tersebut, ada sekitar 20% dari total berbankan menggunakan fasilitas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.